yo buruan substep gausah banyak macot let's go to the go 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 Ayo kembali lagi di channel babang kemet yang imut dan ganteng ini yang pastinya selalu kalian kangen-kangen Jangan co, ntar belom lu Yang paling setiap kalian kangen-kangenin ya buat cewek-cewek disana yang jomblo-jomblo yang berharap menjadi pacarnya babang kemet yuk Langsung aja ada di bawah, ada di deskripsi di bawah Kalian silahkan daftar, email di bawah Silahkan yang mau jadi pacarnya babang kemet, mau jadi istrinya babang kemet silahkan daftar atau mau jadi ade-adean kakaknya Tapi diterimanya cuma cewek ya Kalau cowok jadi babunya babang kemet Oh iya jadi hari ini kita bakalan reaction time Sudah lama emu tidak upload, sekarang dia udah upload, jadi kumpulan momen koncak 100 hari Minecraft Ini kenapa nih? 100 hari Minecraft dan disini ada ketika channel Winda bahwa saudara balik Oh iya iya, disini gue lucu banget ya Lucu juga sih Maksudnya kayak apa ya, dibilang kesel iya Dibilang kok begini itu why gitu Itu juga iya gitu loh maksudnya Ya emang-emang channelnya Winda udah balik Kan channelnya Winda ke-hack terus tiba-tiba livestream Nah di livestream itu ada orang-orang yang ya berarti ya orang terkenal yang Sebenernya dia nggak tau channel Winda tuh yang di-hack bukan dia gitu loh Ada aplikasi juga tuh Sebenernya yang ngehack tuh bukan aplikasi itu gitu loh Tapi yang disalahkan dikasih rating bintang 1 lah Yang IG-nya diserang lah Tolong ya Ini tuh hackernya cuma bikin riwo doang Sebenernya tidak guys Pokoknya kalian kalo misalnya liat ada youtuber yang ke-hack Jangan pernah klik link di deskripsi nya dia Atau yang mereka suruh-suruh Ada link tolong di klik-klik itu jangan pernah sama sekali ya Jadi ini kalo nggak salah tuh ada 2 orang Yang youtuber gede yang ke-hack itu Winda Basura sama Randy Rangers Tapi dia juga udah balik kayaknya dia Randy Rangers Ya dia juga udah balik ya Setelah ya udah pada balik semua Alhamdulillah bisa balik semua Sebelum kita ke-hack gue penasaran sama ini nih Jadi tadi gue pengen nonton gitu Ini artinya nih ya Kita translate ya Deteksi Bahasa Indonesia Kamu sangat mudah ditipu Judulnya gitu ya Gue jujur nggak tau nih Gue baru nonton di awal doang Aduh adek Nggak ada internet yang aman Ya udah Nggak ada internet ya Bukan internet yang aman sih Bukan internet yang aman sih Bukan internet yang aman sih Anjay 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 Oh ya ini Kita lewatin nih Kita lewatin nih Kita lewatin nih Kita lewatin nih Ini cuma coding-codingan Ala-ala hacker Anjay Yowinda Drama ya Ya Gue suka yowinda Yang Sebenernya kejadian nyata Dibikin drama sama dia Emang bener-bener Ini orang sih Hebat sih Jadi intinya Sebenernya hacknya itu bukan Bukan settingan yowinda Emang bener kayak Dan kreatifnya Dan kreatifnya tuh gila sih Mawinda tuh Kreatifnya tuh gila sih Gue salut banget sama dia ya Jadi Ini juga pesen kalian yang misalnya Vieweruru nge-match ya Yes sir Misalnya kalo ada apa-apa tuh Dipikirin dulu Mana mungkin lah Aplikasi yang bener gitu Dikasih bintang satu Gue juga kesian Yes sir Yang penasaran tuh ada di channelnya Apa tuh Dituperkepo gitu Coy ya Ini ekspresi kalian Ketika Winde Basudara Balik lagi Pasti pada senang-senang lah Bocil-bocil ya Winde Basudara Saat lo channel lo sudah balik Oke Saat tau channel lo sudah balik Haters Winde Basudara Bocil kematian yang udah kangen Dengan live ya Winde Basudara Bisa 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 Ini salah satunya gue kali ya Bocil yang nge-sim chatnya channel Winde Apa? Apa sih? Channelnya Winde Basudara Kemana di live member Jaya Esports Oh iya ini Gue juga kesian Gak tau ke hack ya Temen-temennya masih ditanyain gitu Temennya sampe Kayak bilang Channel Winde dijual ke Sri Lanka Dan banyak juga bocil-bocil yang percaya Astaga Si bercanda guys Kalian tuh jangan jadi orang Gimana ya Berfikir sama berfikir gitu Gue boingung sama Ada netizen-netizen yang Asal jeplaknya dipercaya gitu Kayak gak ada otak Para clipper Winde Basudara Wih dia Gocil yang sudah haus dengan absen Ini ya Tunggu apa gua Boleh juga emwe Gocil yang asal nyerang Nah ini nih Ini nih Ini maksud gue nih Yang asal nyerang aplikasi Gitu loh Jangan guys Kalian sekalian jangan suka nyerang-nyerang aplikasi Aplikasinya kagak salah coy Ini di hacker ini Cuma ngadu domba Gitu loh Gitu Bo belok emang ya Y Leno Ketika channel Winde Basudara balik Boce replay yang akhirnya bisa nonton Terlihat perlengusmu ya Alhamdulillah Pokoknya Alhamdulillah ya Bang Winde bisa balik lagi channel-nya Alhamdulillah Yaudah sekarang kita langsung masuk ke intinya yaitu kumpulan momen kocak di 100 hari men coba ya guys ya aku ketemu penduduk desa lagi kaisi, buset aku gak liat apa-apa woi dua kali lagi berpacar-pacaran bro di pertengahan perjalananku aku ketemu tempat ini guys yang bagus banget dan ternyata di tengah hutan ini ada kayak kapal terbang gak pake lama langsung ngajakku naik ke atas dan ini tinggi banget by the way kita balik kesini dan ekstiku gak terlalu banyak sayangnya gara-gara kayaknya banyak banget ekstik dari ato drag ee, 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 ee jangan jajajaj ya, kenapa hingga dia turun untuk kedua kalinya enak langsung membuat botel kepalanya lagi dan dia pun kabur sebelum aku membunuhnya dan dengan busur di daisah hari damdam akhirnya aku mengalahkan naganya dan setelah naganya meledak aku langsung mengambil xp-xp yang berjatuhan oke lalu mengambil telur naganya mantap dan sebelum aku pulang aku akan membuat sebuah monumen kemenangan disini rudal udah lanjut percayalah rudal selalu the best guys dan akhirnya selesai juga untuk turun dan memberikan kepada kalian hasil emang dari bapak kau ya tim rudal tidak berubah ya jadi monumen rudal jadi meme rudal rudal persis banget lagi kayak punya gena yang gak maksudnya ee kayak ya maksudnya kayak punya ee jantan gitu oke kita lanjut guys aku mencari xp dan lanjut mengincen baju celana juga kepala biar semakin OP tidak lupa panah untuk melawan warden di akhir-akhir hari nanti balik ke atas karena gak ada anvil disana aku incen kedua panahku tadi dan kuberi nama panah sekarang aku ingin uji coba panahku kepada warden disini dengan cara membuat suara terimutan biar dia spawn ke atas akhirnya dia pun muncul dan kucoba emang trus berlari lari ternyata warden ini punya kekuatan mendengus dia pun menyampar riko lalu mendengus-dengus oh kalau gak bersuara deh kenapa-kenapa coba hey bro hey bro hayi bro hayi hayi raget gua aku dapet enderpon 11 biji lumayan lah jadi langsung aja aku hancurin portalku buat bikin portal pulang di stronghold nanti aku pergi melewati rawa-rawa bertemu segerombolan waifu eh maksudnya hewan buas gua ga masuk guys gua ga masuk gua ga masuk gua ga masukkan komentar maksudnya apa sih Oke wartennya bisa nge-spawn terus dia bakal naik ke atas oke bisa di farm anjir terus dia bakal nge-spawn lagi nice berhasil cuy anjir ya tapi bentar sepertinya ada yang kurang dah harusnya mereka mati tenggelam gitu aduh oke kita teguin dulu ya sih ya sambil mereka menghilang eh sepertinya sih apakah benar diganti kita mencoba untuk cari makanan karena kita adalah manusia biasa dan juga disini aku ketemu dengan iblis pertama yaitu pumpkin head Mari kita lakukan let's go mati juga hari kita bunuh guys apa itu hantu bisa ditepok pake dan hantu ini nge-drop cairan yang putih-putih gitu aku ga tau lo mau cairan apa wow wuuuh cairan enak 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 merah-merah nomi ada buah iblis lainnya guys oh ini-ini wah bagus ya hari hari 34-39 gua bikin nether portal lalu setelah nyala gua pun masuk kali ini gua cukup senang karena spawnnya di crimson forest tapi ini pinglin rusuh banget sih nih pinglin pinglin dari tadi nge-selin banget nih bunuh bunuh saya ga mati ditabrak pinglin hati-hati nih hati-hati nih oke woi mati nih ixbat mati oke mati biasa orang nyari masalah tolong tolong hati-hati aku pun langsung saja mencoba tidur untuk melewati malam tapi ternyata zombie yang nge-spawn disebelah gua kira hero blank anjir ini bukanlah keputusan yang baik dan kita malah makin parah disini jadi ya sudah akhirnya aku memutuskan untuk lari saja kembali ke base sebelumnya lewat sewer ini karena terlalu berbahaya disitu iya ga rahman lu so asik banget iya ga rahman lu so asik banget sih tapi siapa sangka ternyata di pagi hari mereka ini ga kebakar ga kayak zombie pada umumnya dan bahkan ada yang naik burung kakak tua coy ini gimana ada maksudnya itu kayak punya burung maksudnya zombie nya punya burung berarti zombie nya eh gimana sih pokoknya pokoknya burungnya cowo eh pokoknya zombie nya cowo guys oke ini tuh ya hello aku dimana kita di dalam pohon ga iya ampun kita dimana barang barangku wooo ini ada apaan malah iklan anjir barang barangku wooo ini ada apaan kandel hajatan wooo ini ada apaan kandel hajatan kok jadi hajatan sih jadi aku iseng dengan kulit dan airan yang aku punya aku coba untuk bikin saddle karena di depan rumahku ada kuda yang nongci santuy jadi kita coba jinakin kuda itu dan ada hal aneh yang terjadi oke mau 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 oke kau cukup tangguh menolak oh ditolak terus guys mungkin jomblo guys ini makanya jomblo terus sering ditolak wooo nge slide wooo anjir wooo wooo sampe laut sampe laut oke 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 udah kejauhan ini ngebug lah tokyo kudanya ngebug itu no nah dan kesokan harinya gue pengen nyoba pake magic lagi jadi gue coba beberapa spell yang pertanyaan jadi ini apaan sih bot-botnya pada gila-gila banget gua ngerti lagi dan ini gak tau spell apaan dan saat gue pengen coba satu spell lagi tiba-tiba hujan nih bro bro nah tapi besok kayak gue jalan-jalan dan gue nemuin ogre ini dan gue bakar aja dan saat gue pengen coba pake pedang gue mati dia angkat gue terus dibanting ke tangan gue SIDAH akhirnya setelah semuanya siap langsung aja disini gue nyebrang dan kalian bisa lihat itu zombie yang banyak banget dibawah cuy siap untuk menjangan tak kita tapi tenang aja guys mereka ini jalannya lambat kok kecuali para zombie bocil ini ya kalian bisa lihat nih kalau yang kecil ini baru cepet jalannya ditembak aja susah banget cuy lincah ini zombie anjir ditembak tembakin cuy lalu disaat lagi melanjutkan perjalanan disini gue bertemu dengan es ini bukan air guys ini adalah es yang membeku anjir geren banget esnya es yang membeku mohon maaf nih es dibekuin kayak gimana tuh kayak beku anjir es emang beku kambing setelah itu teman-teman disini penjelajahan pun dimulai let's go anjir dimana nih oh di bulan ya gue gak ngerti oke cuy setelah cukup jauh ya gue berjelajah disini gue ketemu sama bangunan yang gue gak tau nih mirip village ya kalau di overworld ya kan dan ternyata pas gue liat-liat lagi ternyata ini ada belah village beneran temen-temen dan bisa kalian lihat ya uh ini ada squidquart berkepala lohan nanyi bingung lalu aku balik lalu aku balik setiap acender breeze gue udah gue udah ntar ya kajak ntar ya 5 minit later hahaha Tadah siapa dia matem si Ali hahaha kita berulang lah jim lalu aku balik ke tempat setiap acender breeze yang sudah kutemukan dan mulai mengambilnya gak mau niat banget sih editnya anjir niat banget niat editnya pake di play mode bro tarat tarat sampai akhirnya aku telah berhasil mendapatkan ancient city ancient city anjir ancient the breeze bangke dari mana ancient city kambing pow pow oke guys jadi mungkin cukup sampai disini dulu ya tiba-tiba ada matem jadi alien yang gini ya sampai disini dulu untuk video kali ini ya ingat pesen babang ngemet ya tolong kalau misalnya ada yang ke-hack ada yang apa jangan salahin orang yang di-hack itu belum tentu bener jangan juga salahin aplikasinya guys ya belum tentu juga itu dari aplikasinya juga ya guys ya sampai disini untuk video kali ini sampai di nesans video berikutnya kalau kalian suka reaksin-reaksin komentar di bawah dan kasih tombol like ya oke eh eh salong salong Sub indo by broth3rmax